Jelang Hari Raya Idul Adahas 1438 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Parat terus memperketat pengawasan hewan kurban yang marak dicual di Mataram. Rencananya Dinas Peternakan akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pedagang hewan untuk menghindari penyakit berbahaya hewan kurban. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Vetrinet lalu Muhammad Yusri mengaku akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Mataram untuk melakukan sidak ke sejumlah pedagang. Untuk tim, tim yang akan turun ke lokasi atau titik-titik dan masing-masing kota, masing-masing provinsi dalam ini sudah bergerak sesuai dengan lokasi kita masing-masing di semua kota dan kota dan just kita di provinsi berkoordinasi dengan kota Mataram. Pengecekan hewan kurban yang dijual di Mataram meliputi penyakit zoonosis yakni penyakit hewan yang bisa mendular kepada manusia serta penyakit antraks.